Halo semua, jumpa lagi bersama aku Leni di channel Leni Sommet Nah teman-teman, kali ini aku mau bikin salah satu kue yang katanya lagi viral dan ini beneran rasanya juga tidak kalah dengan yang lagi viral itu ya teman-teman Nah buat kalian penasaran, kue apa ini dan gimana cara bikinnya langsung aja simak dan ikuti videonya Nah yang pertama, ini kita mau bikin biangnya dulu ada 1 sendok teh ragi instan, kemudian 1 sendok makan terigu dan juga 1 sendok makan gula pasir disini juga kalian siapkan 100 ml air hangat dan ini kita campur bahannya jadi satu kemudian diaduk sampai gula pasirnya larut setelah diaduk, ini kita mau tutup pakai plastik wrap dan kita diamkan kurang lebih 15 menit hingga raginya aktif Nah untuk bahan cairnya disini ada 300 ml santan dengan keketalan sedang ada 1 sendok teh bubuk kunyit, setengah sendok teh garam, 1 batang serai, 4 lembar daun jeruk dan juga 1 lembar daun pandan kemudian kita siapkan wadah dan ini kita tuang santannya ke dalam diikuti dengan bubuk kunyit dan juga garam kemudian kita masukkan 1 batang serai dan juga daun jeruk serta daun pandan daun jeruknya ini kita sobek-sobek ya teman-teman supaya aromanya lebih keluar dan ini kita masak di atas api kompor sedang cenderung kecil sampai mendidih nah ini kalau sudah mendidih kita angkat dan matikan api kompornya ya teman-teman nah ini kita tunggu sampai cairan santannya hangat kemudian disaring nah sekarang kita mau lanjut ini bahannya ada 11 butir kuning telur dan 2 butir telur utuh kemudian 200 gram gula pasir nah ini telurnya kita mau tuang ke dalam wadah yang lebih besar kemudian kita juga tuang gula pasir nah untuk telurnya ini mau kita mixer atau kita kocok sampai mengembang putih dan juga kental berjejak ini aku pakai hand mixer kecepatan yang paling tinggi kurang lebih lamanya 10 menit ya teman-teman nah kalau telurnya sudah mengembang dan juga kental berjejak seperti ini kemudian kita tuang bahan biang yang sudah aktif atau sudah mengembang pastikan ragi yang teman-teman pakai masih aktif ya nah setelah dituang ini kita aduk menggunakan mixer kecepatan paling rendah sampai tercampur merata nah kalau sudah merata ini kita mau sisihkan dulu adonan telurnya kemudian disini ada 125 gram tepung sagu kemudian kita campur dengan 1 sendok makan tepung ketan dan 1,5 sendok makan tepung keribu nah kalau sudah dicampur bahan keringnya kemudian kita masukkan bahan cair yang diselingi dengan bahan kering ya teman-teman sambil kita aduk pakai mixer sampai tercampur merata ini masing-masing bahan kering dan bahan cairnya kita bagi menjadi 3 tahap ya nah kalau bahan cairnya sudah kita tuang semua lanjut kita mau tuang bahan keringnya juga dan ini mau kita aduk lagi sebentar atau kita mixer lagi sebentar sampai tercampur merata pakai kecepatan yang paling rendah aja kalau teman-teman pakai hand mixer nah kalau sudah ini kita matikan mixernya nah disini kalian ambil whisk kemudian dipukul-pukul seperti ini adonannya kurang lebih 5 menit ya teman-teman nah ini mungkin tujuannya supaya pada saat nanti kita panggang bika ambonnya ini bisa bersarang ya teman-teman nah kalau sudah kira-kira 5 menit ini mau kita tutup adonannya dengan menggunakan serbet bersih boleh atau teman-teman boleh pakai plastik wrap seperti ini nah teman-teman ini kita tutup kemudian kita diamkan kurang lebih 3 sampai 4 jam ya nah teman-teman setelah adonannya kita diamkan kurang lebih hampir 4 jam ini kita melelekan margarin sebanyak 25 gram nah ini kita sisikan dulu kemudian disini aku juga sudah siapkan loyang ukuran 18 x 18 yang sudah aku olesi dengan minyak sayur dan juga ditabur dengan tepung nah disini sebelum adonannya kita tuang ini kita panaskan dulu disini aku pakai pasir ya teman-teman jadi ini pasirnya aku masukkan ke dalam loyang yang lebih besar ukurannya kemudian dipanaskan dengan api kompor paling kecil kalau sudah panas kurang lebih 15 menit kita letakkan loyang dan ini kita mau panaskan juga loyangnya kurang lebih 10 atau 15 menit ya ini pakai api yang paling kecil nah ini adonannya sudah kurang lebih 4 jam dan ini kita mau aduk ya teman-teman kita aduk sampai tercampur merata kemudian kita tuang margarin yang sebelumnya sudah dilelekan dan ini margarinnya tidak dalam keadaan panas ya teman-teman kita tuang jadi dalam keadaan yang hangat atau dingin nah ini kita aduk sampai margarinnya tercampur merata kemudian kalau loyangnya ini juga sudah panas ini pastikan harus panas loyangnya ya teman-teman baru kita tuang dengan adonan Bika Ambon lalu ini kita panggang kurang lebih 60 menit sampai mengembang dan juga matang nah teman-teman ini Bika Ambonnya aku sudah panggang kurang lebih hampir 60 menit jadi kita mau angkat Bika Ambonnya karena ini sudah matang nah tapi sebelumnya teman-teman harus panaskan oven di suhu 150 derajat api atas aja kemudian Bika Ambon yang sudah matang yang tadi kita panggang di atas kompor kita pindahkan ke oven ini kita panggang kurang lebih 5 menit sampai permukaannya kering seperti ini ya teman-teman nah ini sudah matang Bika Ambonnya sudah selesai nah ini dia teman-teman Bika Ambon yang aku bikin sudah selesai, sudah matang dan sekarang kita mau keluarkan dari loyangnya dan ini masih dalam keadaan yang panas ya nah sekarang kita mau balikan loyangnya jadi disini teman-teman bisa lihat api yang aku pakai masih terlalu besar ya jadi harus dikecilkan lagi supaya di bagian bawahnya itu tidak kelihatan terlalu gosong nah ini Bika Ambonnya mau kita iris ya teman-teman kita mau lihat apakah sarangnya terbentuk atau bantet nah teman-teman ini dia Bika Ambon yang aku bikin dan ini teman-teman bisa lihat tidak bantet sama sekali dan bersarang sarangnya juga cantik dan kita mau lihat yang bagian sini juga bersarang ya teman-teman jadi ini boleh dikatakan berhasil ya nah aku mau kasih lihat teman-teman seratnya atau sarangnya seperti apa nah ini lembut banget Bika Ambonnya teman-teman dan juga wangi nah ini seratnya cantik ya teman-teman kalian wajib coba Bika Ambon yang satu ini rasanya juga tidak kalah enak sama yang katanya lagi viral Bika Ambonnya ya teman-teman jadi teman-teman wajib rekuk Bika Ambon yang aku share videonya kali ini oke kalau gitu teman-teman sekian video dari aku terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini semoga kalian suka dan selamat mencoba sampai bertemu kembali di video aku lainnya dengan jenis kue lainnya ya teman-teman selamat mencoba